Oke, jadi kita pasang saja ya batunya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Roti Subuh Halo sahabat pencinta batu aktif dan batu permata Dimanapun sahabat berada Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik Sehat jasmani dan rohani Dan tak lupa banyak rezekinya Oke, sahabat Roti Subuh kali ini Roti Subuh mendapatkan pesanan dari bos Yuyung Indra asal dari Purwakarta Beliau mengirimkan paket ya Ini paketnya atas nama bos Yuyung Indra Mantap sekali Apa isinya? Kita saksikan saja bersama-sama nanti ya Dan mau dibikin apa? Kalau nggak salah sih kita akan membuat cincin batu kelapa ya Cuman nggak tahu batunya seperti apa Namun seperti biasa sebelum kita lanjut videonya Bantu channel Roti Subuh agar lebih berkembang dengan mengetik like Bantu pula di share sebanyak-banyaknya ya Agar semakin banyak yang tahu ya Pencinta penghobi batu akik Batu akiknya yang mau diikat cincin batu kelapa bisa order di sini Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar Serta untuk sahabat yang baru bergabung Roti Subuh mengucapkan selamat bergabung Semoga betah ya Untuk terus menyaksikan video-video dari Roti Subuh Dan langsung saja tekan tombol subscribe Serta tekan pula tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Subuh Oke Kita buka dulu ya Kiriman dari Bos Yuyung Indra Lanjut dan check it out Oke sahabat Roti Subuh Ini ya kiriman dari Bos Yuyung Indra Purwakarta Langsung saja kita bongkar Bismillahirrohmanirrohim Tolong dibantu ya Prok-prok-prok Oke sahabat Untuk sahabat yang berminat dan mau memesan cincin dari batu kelapa ya Sahabat bisa hubungi nomor ini Dan ini alamat Terry Gamestone Alamatnya cukup simple sekali ya Pasti nyampe dengan alamat seperti ini Dan ini adalah Bos Yuyung Indra Oke Oke kuncara Purwakarta Langsung saja kita bongkar Prok-prok-prok Nah Yang mana ini Yang mana ini Agak lumayan juga sih Lumayan juga nih Halo Halo Wedeh Hah Sekali lagi disininya Nah ini dia Kiriman dari Bos Yuyung Indra Indra Kasong ya Kita simpan disini Nah ini saja Nah disini Ring 8 pakai tembaga Oke siap Bosku Lalu apakah saja kah batu-batunya Oh ini untuk ring 7 nih Tidak pakai tembaga Siap Bosku Kita laksanakan Jadi Ada yang pakai Lilitan tembaga dan ada yang tidak Nah Atau kolos ya Origin Origin Oke ini batunya Seperti apa yang dikirimkan oleh Bos Yuyung Indra Umum Bul juga nih batunya Sepertinya Oke Sekali Mantap Kalcedon Kalcedon Anggur Nah jenis anggur Oke ini menggunakan Lilitan kawat tembaga Dan ini Tidak pakai lilitan kawat tembaga Batunya apa Kita cek disini Oh ini agak kecil ya Batu apakah ini Oh mantap sekali Ini adalah batu bacan Oke sahabat roti sumbu Untuk proses pembuatannya Nah kita akan Oke Oke Sahabat roti sumbu Nah ini Kita untuk Batu bacannya Akan kita buat Cicin batok kelapa juga ya Oh ini Ketinggalan Hehehe Nah Ukuran batunya Segini sahabat ya Oke Ini Tidak menggunakan Lilitan kawat tembaga Jadi Langsung saja Kita proses Oke Kita ambil Terlebih dahulu Serpihan batu kelapa Sahabat Kemudian Kita hamplas Bagian kulit luarnya Oke Sahabat roti sumbu Nah ini Kulitnya Sudah kita kupas Oke Setelah terkupas Seperti ini Kemudian disini Sudah tersedia Cetakan ya Yang roti sumbu Buat Ini Untuk ukurannya Kita menggunakan 2,5 Dikali 2,5 Lebih ya Nah Seperti ini Langsung saja Kita cetak Sesuai dengan Ukurannya Kita menggunakan Spidol disini Sahabat ya Seperti ini Sahabat Oke Oke Sahabat roti sumbu Setelah kita cetak Seperti ini Kemudian Selanjutnya Kita potong Sahabat ya Oke Sahabat roti sumbu Setelah kita potong-potong Menjadi dadu Seperti ini Kemudian Kita berikan Lubang ya Ukuran lubang jarinya Lanjut Oke Sahabat roti sumbu Pemberian lubangnya Untuk lubang jari Sudah selesai Kemudian kita hamplas Kembali kita hamplas Bagian kulit Dan luarnya Lanjut Oke Sahabat roti sumbu Nah ini Untuk batok kelapanya Seperti ini Tadi sudah kita buat Langsung saja Kita tempelkan Satu persatu Menggunakan lem Kita patahkan ya Ininya Kita bagi menjadi dua Kemudian kita tempel Oke Sahabat roti sumbu Nah ini sudah menempel Seperti ini Selanjutnya Kita hamplas Sementara Oke Nah kita buat Seperti ini dulu Sahabat Oke Sahabat roti sumbu Untuk penghamplasannya Sementara Sudah ya Selanjutnya Kita berikan ini Sahabat Bubuk dari batok kelapa juga Nah ini Kita taruh di dalamnya Agar Sambungan dari batok kelapanya Tidak terlihat Nah kita isi Di bibit-bibit saja Seperti ini Kemudian kita Let Oke Sahabat roti sumbu Nah ini Dalamnya Sudah terisi Semua ya Dengan Bubuk Dari batok kelapa Kita simpan Terlebih dahulu Dan disini Sudah roti sumbu Sediakan ya Kepingan batok kelapa juga Ini untuk Batu yang diantik Kita Bajar Disini Kemudian Kita cetak Sahabat ya Menggunakan pensil Ini Licin sekali Oke Langsung saja Kita cetak Menggunakan pensil Disini Oke Sahabat Terlihat ya Pinjil disini Selanjutnya Kita bor Sahabat Oke Sahabat roti sumbu Langsung Kita bor Disini Bajarem Sementara 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 духов Picmus Shot Mitbaka Deku Tok She Saat watching Perj bike Busy Titan Si Oke sahabat roti sumbu untuk pengeborannya sudah selesai Nah kita tempelkan saja disini ya Karena ini tidak menggunakan debitan kawal tembakan Kita jaga keseimbangannya Jika sudah seimbang langsung saja kita tempel Dan kita tunggu sampai mengering Oke sahabat roti sumbu Nah ini sudah menempel seperti ini Selanjutnya kita bentuk ya Menggunakan amplas Terima kasih telah menonton Oke sahabat roti sumbu Kita buat debor ini ya Selanjutnya kita bor Ininya kita bor sahabat Oke sahabat ya Selanjutnya kita bor untuk ukuran lubang jarinya Ini ring nomor 7 Ini belum sampai ya Masih agak jauh Jadi kita bor sekaligus kita rapikan Yang tadi kita isi dengan cerbuk dari batok kelapa Lanjut kita bor Terima kasih telah menonton! Oke sahabat roti sumbu Untuk pembentukannya sudah selesai Kita buat seperti ini ya Untuk bibir tepat batunya agak lebih besar Kita sesuaikan Agar ringnya tidak gemuk atau terlalu besar ya Untuk lubang jari nomor 7 Atau ukuran jari manis ya Oke untuk finishing Pertama kita gunakan hamplas grid 120 ya Ini agak lebih kasar Seperti ini ya Kita gosok-gosok semuanya Bodi-bodinya kita gosok Kita rapikan Setelah selesai di hamplas grid 120 Kita lanjut lagi ke hamplas berikutnya Yaitu hamplas grid 180 Nah ini sudah agak lebih halus nih Nah ini sama prosesnya kita gosok-gosok Setelah selesai di hamplas grid 180 Kita lanjut lagi ke hamplas berikutnya Yaitu hamplas grid 400 Nah ini ya Ini sudah lebih halus tuh Nah kita gosok-gosok Dan untuk hamplas terakhir Kita gunakan hamplas grid 1500 Yang kita kombinasikan dengan ini ya Pengkilap bodi motornya Nanti kita supportkan saja Kita waduli dan Kita gosok-gosok ring batok kelapanya Seperti apa hasilnya Simak terus Lanjut Oke Sahabat roti sembuh Nah ini sudah menilap ya Kita sudah memakai hamplas grid 1500 Hamplas terakhir Hasilnya seperti ini Nah ini bukan berdunanya Ini dia batu baca Eh Batu baca Batu baca Batu itu sahabat 1963 Nah ini kamera Ini kamera handphone Nah jadi seperti ini Untuk hasilnya Oke jadi kita pasang saja ya Batu ini seperti ini dari posisi yang tepat yang pas ini belum masuk-masuk semua ada yang kurang ya tinggal selanjutnya juga udah terpasang seperti ini langsung kita lem aja sahabat ya batunya Oke sahabat roti sumbuh nah ini sudah jadi ya hasilnya seperti ini ini untuk ring nomor 7 ukuran jari manis Oke sahabat roti sumbuh semoga ini videonya menginspirasi ya menambah semangat para pencipta batu dan penghobi batu permata ya maupun batu akik roti sumbuh tutup saja sampai disini jangan lupa like comment and subscribe dan salam batu akik selalu jari salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax